Amerika panas dingin, Rusia siapkan perang elektro-optik dan bangun senjata laser canggih. Investigasi The Spice Review menunjukkan, Rusia tengah menyiapkan sebuah konstruksi yang tampak seperti sistem laser canggih yang dirancang untuk membutakan satelit musuh. Laporan yang menganalisis citra satelit publik, dokumen permintaan dari kontraktor industri Rusia, dan dokumen keuangan Rusia mengungkapkan proses konstruksi itu berlangsung di Fasilitas Ruang Angkasa Krona, Kementerian Pertahanan Rusia, Dekaselesuskaya, di Baratdaya Rusia, rumah dari teleskop radio besar ratan 600. The Spice Review memaparkan, konstruksi proyek bernama Kalina sebagai sistem laser yang dirancang untuk perang elektro-optik, yang dapat membutakan satelit musuh secara permanen dan memancarkan pulsa laser yang sangat terang, sehingga dapat membuat satelit musuh buta secara permanen, termasuk merusak sensor optik. Sejumlah dokumen dan pengadaan Rusia mengungkapkan bahwa fasilitas laser Kalina memiliki sistem pelacakan terpisah dengan optik adaptif untuk membantunya mengurangi gangguan atmosfer dengan lebih baik. Kalina juga memiliki sistem pemancar penerima untuk mengukur sinar laser yang dipantulkan kembali dari targetnya, agar dapat membidik secara langsung ke sistem optik targetnya dengan lebih baik. Konstruksi laser anti-satelit ini mengikuti tren yang berkembang dalam hal aktivitas anti-satelit. Jenderal David D. Thompson, Wakil Kepala Operasi Luar Angkasa, untuk Angkatan Luar Angkasa Amerika Serikat pernah mengungkapkan bahwa satelit Amerika Serikat sedang diserang setiap hari, dan bahwa Amerika Serikat benar-benar berada di titik sekarang di mana ada banyak cara sistem ruang angkasa kita dapat terancam. Hal itu diutarakannya kepada The Washington Post pada tahun 2021, seperti dikutip Mediaspace. Sementara pimpinan Tesla, Elon Musk pada Mei 2022 juga pernah mengatakan bahwa Rusia telah meningkatkan upaya mereka untuk mengganggu sinyal dari satelit internet Starlink SpaceX. Sebagai informasi SpaceX, baru-baru ini mengirim banyak terminal Starlink ke Ukraina untuk membangun kembali jaringan komunikasi dan menyediakan layanan internet darurat di negara itu yang diinvasi Rusia pada 24 Februari. Demikian informasi kali ini, nantikan informasi terbaru lainnya hanya di channel ini. Terima kasih telah menonton!